ini sayang sekali ya untuk awannya masih tertutup dengan kabut-kabut ini teman-teman ini sebenarnya kalau awannya nampak jelas sangat indah sekali pemandangan daerah sini ini masih cukup lumayan ini kabutnya oke kita coba dahului teman-teman ini di sebelah kanan kita tol ya menuju ke Malang Robolinggo dan Jember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Sam Gimbul 99 di pagi hari yang cukup cerah saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati suasana jalanan yang ada di kota Sidoarjo ini nampak berkabut ya di daerah Sidoarjo karena semalam hujannya cukup teras untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo teman-teman untuk saat ini kita masih berada di daerah jalan ngelam ini ya kota Sidoarjo untuk jalanan sendiri sudah mulai nampak ramai ini teman-teman nah ini daerah Candi ya mungkin daerah sini kurang paham juga Sam Gimbul ini dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel Sam Gimbul 99 saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga rezekinya dilancarkan dan segala usahanya selalu dimudahkan amin amin ya roh wala amin jangan lupa untuk selalu meninggalkan jejak di kolom komentar supaya Sam Gimbul kalau trading dan mampir ngopi ke tempat teman-teman tidak kesasar ya supaya bisa langsung seruput hidangan kopi pahitnya hahaha ini sudah nampak lumayan rame ini daerah tanggul angin ini nah ini saat ini kita sudah memasuki jalanan tanggul angin teman-teman ini banyak ya poeser poeser ini mungkin mau ke arah pandaan ini masih nampak berkabut untuk jalanan di kota Sidoarjo nah ini di sebelah kiri kita ada lumpur lapindo teman-teman yang semburannya sampai saat ini belum ada tanda-tanda berhenti ya masih terus mengalir untuk semburannya nah ini kita coba lewat tinggiran tol teman-teman ya nanti tembusnya di jalan alteri karena belum pernah samgimbul 99 mengajak teman-teman untuk reading di daerah sini untuk jalanan sendiri nampak sangat mulus teman-teman dan juga sangat ceju di daerah sini itu di sebelah kanan itu sudah tol yang ada di kota Sidoarjo menuju kota Malang Krobolinggo dan sekitarnya teman-teman nah ini kalau yang ke kiri itu ke ini ya lumpur lapindo cuma jalannya akan sekarang sudah ditutup aksesnya jadi tidak bisa kalau dulu itu bisa tembus jalan lumpur lapindo itu teman-teman ini awannya tidak terlihat ya sayang sekali ini sebenarnya kalau awannya terlihat sangat cantik sekali di ini teman-teman ini kok lewat sini ya pasalah jalur ini dalam timbul 99 ini tapi kayaknya anda ya sudah yang di sebelah kanan baru tol itu kalau ini kan masih jalan biasa yang ini sayang sekali untuk Rating Rating ini sayang sekali ya untuk awannya masih tertutup dengan kabut-kabut ini teman-teman ini sebenarnya kalau awannya nampak jelas sangat indah sekali pemandangan daerah sini ini masih cukup lumayan ini kabutnya baik untuk teman-teman yang masih bergabung menemani perjalanan Sam Gimbul 99 saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga rezekinya dilancarkan dan segala usahanya selalu dimudahkan jangan lupa untuk selalu meninggalkan jejaknya di kolom komentar supaya Sam Gimbul kalau Rating dan mampir ngopi ke tempat teman-teman tidak kesasar ya supaya bisa langsung nyampe di TKP untuk seruput hidangan kopi pahitnya pasti nanti akan sam Gimbul seruput sampai tersisa ampasnya saja teman-teman nah ini disini sudah nampak mulai padat ini atau mungkin imbat lampu merah ini ya banyak truk-truk besar ya saya ada gini banyak truk-truk besar yang parkir di jalanan sini teman-teman kita coba dahului teman-teman ini di sebelah kanan kita tol ya menuju ke Malang Robolingo dan Jember nanti kita melintasi sekali porong teman-teman ini yang biasa Sam Gimbul lewati ya kalau yang biasa Lumpur Labindo ini tembusannya teman-teman tembusan ke yang jembatan kali porong yang deket Lumpur Labindo itu cukup panjang ya kalau disini jembatannya karena sungai nya sendiri juga cukup lebar sekali teman-teman nah ini pintu masuk tol atau pintu keluar tol ini ya di sebelah kanan kita dan di depan itu sudah alteri kota porong ya lho ini gerbang tol kejapanan ini masuk daerah japanan kota pasuruan ya mungkin ya kalau untuk japanan itu ini kita belok ke kanan teman-teman ke arah Malang kalau ke kiri ke arah Tanggul Angin porong di Doarjo Surabaya nah ini kita belok kanan ke arah Malang ke arah Malang nah itu banyak terp terp besar ya disini oke kita lanjut gas lebih kita lanjut oke gas oke gas harga berat terus ngegas ini banyak anak-anak yang berangkat sekolah ya di jalanan sini juga masih banyak titik yang jalanan berlubang teman-teman jadi mungkin untuk teman-teman dan sahabat-sahabat teman-teman semuanya kalau reading daerah sini pas posisi hujan harus ekstra hati-hati ya apalagi ada genangan-genangan air itu cukup kalau bisa dihindari takutnya ada jalanan yang berlubang karena tadi cukup dalam untuk jalan berlubangnya cukup ramai sekali dan masih berkabut ini teman-teman masih agak-agak mentung ya di daerah mana ini ya kejapanan atau kejapanan atau kegempol ini ya tuh masih masuk wilayah kejapanan ini teman-teman ini 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 motor dan maknya wii kalau suhat reading makin seru ya ini ya truk-truk kapua wah ini banyak sekali ya untuk gendaraan gendaraannya sudah sangat ramai sekali teman-teman baik untuk teman-teman yang masih setia menemani perjalanan Sam Gimbul 99 sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga rejakinya dilancarkan dan segala usahanya selalu dimudahkan untuk perjalanan kita akhiri sampai disini ya bunderan gempol sampai bertemu di konten-konten dan perjalanan-perjalanan berikutnya akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh